Halo selamat siang semuanya sahabat tani dimanapun anda berada Kali ini kita kembali di lahan cabai yang ada di belakang rumah saya Saya tanam di belakang rumah di dalam polybed Nah ini tingginya sekitar 1 meter Lebih kurang 1 meter tingginya Buahnya cukup banyak, bakal-bakal buah cukup banyak Jadi kali ini kita akan membagikan tips bagaimana supaya tanaman cabai kita tidak terkena serangan Hama tungau, trips, kutu kebul dan lain-lain Jadi bahan yang saya gunakan ini sangat ampuh untuk mengatasi Hama-hama yang sering membuat daun cabai kita keriting Jadi teman-teman sahabat tani saksikan terus Apa saja yang kita gunakan untuk mencegah dan mengobati Tanaman cabai yang terkena Hama keriting daun Bisa teman-teman lihat cabai kita Daunnya sangat bagus Ini saya tanam ada sekitar 200 pohon di belakang rumah Jadi ada sekitar 200 pohon Semuanya saya tanam di dalam polybed Terlihat sangat sehat Bunganya juga sangat-sangat banyak Bisa teman-teman lihat Bunga cabai kita sangat bagus Tidak ada yang rontok Ini buah cabainya Buah cabai kita sudah ada Mulai bermunculan buah-buah bunganya Sangat lebat teman-teman Sahabat tani semua Daunnya juga sangat-sangat lebar Lihat daunnya sangat lebar Lebih lebar dari tangan saya ini Daunnya sangat lebar Lebih lebar dari tangan saya Jadi saat ini Hampir di semua daerah di tempat saya Hama keriting daun sangat-sangat ganas Tapi syukur tanaman cabai kita Sangat sehat Walau daunnya lebar-lebar Tapi dia sangat sehat Untuk bakal-bakal bunganya Juga tidak ada yang rontok Bisa teman-teman lihat Itu cabainya Bunganya sangat-sangat bagus Bunga semua Ini tingginya hampir 1 meter 1 meter lebih Kalau ini sudah lebih tinggi dari saya Ini cabai yang ini sudah lebih tinggi dari saya Ini sudah lebih tinggi dari saya Bisa teman-teman lihat semua Daun lebar-lebar Daunnya lebar Lebih lebar dari tangan kita Itu ada pengusaha sukses sedang lewat petani Salah satu petani sukses di daerah kita Dia dari baru pulang dari ladangnya Ini teman-teman bisa saksikan sendiri Tanaman cabai kita tingginya hampir 2 meter Sudah lebih tinggi dari saya Semua bunga Bunga semua Bakal-bakal bunga Bakal buah Melimpah ruah Semua bunga Ini pendek dia Karena kemarin potong pucuk Jadi pendek Ini juga semuanya bunga Oke teman-teman Kita akan Kasih tahu apa saja yang kita gunakan Supaya tanaman cabai dalam polybed ini Tidak keriting dan memiliki bunga dan buah yang lebat Ini sepertinya nanti harus diikat ini Sudah miring-miring dia Oke langsung saja kita tunjukkan Apa yang kita gunakan untuk Tanaman cabai ini Supaya berbuah lebat dan tidak keriting Bunga semua Semuanya bunga Semua bunga melimpah ruah Ini kemarin sudah sempat tereserang hama keriting Namun kembali boleh Angin cukup kencang Di bawah rebusan Sepoy-sepoi pohon bambu Ada sekitar 200 pohon semuanya Oke teman-teman Jadi yang saya gunakan ini Untuk Supaya Tanamannya tidak keriting Cabainya tidak keriting Kita menggunakan paket lengkap pesticida Pemberantah keriting Trips Apic Miljus Dan mite Mati sampai telur-telurnya Ini dari PT. Multiserana Indotani Jadi yang ada disini ada Raiden Winder Dan Summit Jadi bahan-bahan Insektisida yang kita gunakan itu Raiden Winder Dan Summit Ini dipakai sekaligus semua Untuk tangki 16 liter Kita gunakan Masing-masing Satu sendok Jadi ini dia Fungsinya Dari Pesticida Raiden Winder Dan Summit Beginilah dia Takarannya Ini sangat bagus Untuk Mengatasi Hama Yang sering Membuat Tanaman cabai kita Keriting Ada Raiden Winder Dan Summit Ini dari PT. Multiserana Indotani Cap Kapal terbang Masing-masing Kita gunakan Satu sendok Makan Jadi untuk Pungisidanya Kita gunakan Amistertop Untuk Pungisidanya Kita gunakan Amistertop Ini Harganya Cukup mahal Rp120.000 Tapi Sangat bagus Untuk Mencegah Dan mengobati Hama Keriting Yang sering Menyerang Pada tanaman Cabai kita Selain untuk Hama Keriting Amistertop Ini juga Bagus Untuk Mencegah Supaya Buah Pada tanaman Cabai Tidak terkena Serangan Patek 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 Ini dari SIGNENTA Memang Kalau dari SIGNENTA Semua Produk yang Mereka keluarkan Cukup bagus Asal Asal Yang kalian Beli Adalah Produk Asli Bukan Produk Palsu Untuk Supaya Buah Bunga Dan Bakal Bunga Tidak Rontok Kita Menggunakan Bahan Yang Tinggi Pospat Dan Kelium Kalian Bisa Menggunakan MKP Dari Pak Tani Atau Dari Merek Dagang Lain Ini Bunganya Bisa Teman Teman Lihat Sangat Melimpah Ruah Dan Tidak Ada Yang Rontok Bunganya Tidak Ada Yang Rontok Sampai Ini Ciplukan Bunganya Sangat Lebat Sengaja Saya Tidak Memusnahkan Ciplukan Karena Ini Juga Bagus Untuk Obat Alami Demam Anak Bisa Teman Teman Lihat Disana Juga Bunganya Sangat Lebat Tinggi Cabai Kita Hampir 1 meter Lebih Lebih 1 meter Jadi Untuk Supaya Bunganya Lebat Kita Menggunakan Pupuk Yang Tinggi Kalium Dan Pospat Bisa Memakai MKP Atau Pupuk Lain Pokoknya Yang Unsur Kalium Dan Pospat Tinggi Selain itu Saya Juga Menggunakan Fulka Fulka Dan Pupuk Kilat Untuk Link Pembeliannya Nanti Kalian Lihat Di Deskripsi Untuk Link Pembelian Kalian Lihat Di Deskripsi Toko Yang Saya Rekomendasikan Ini Produk 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 Selama Saya Beli Semuanya Asli Tidak Ada Yang Palsu Ini Buah Bunga Bunga Pada Tanaman Cabai Kita Untuk Ini Raiden Winder Dan Samit Ini Harganya Rp80.000 Oke Terima Kasih Teman Teman Sampai Jumpa Lagi Semoga Infonya Bermanfaat Sehat Selalu Untuk Petani Indonesia Dimanapun Berada